Hal ini tidak dibenarkan, ini saya kira merupakan satu penempatan argumentasi yang tidak pada tempatnya Pertama begini, masalah tarjih madhab dengan tarjih awam saat ini, amalia saat ini, itu berbeda sekali Berbeda pelakunya, berbeda konteksnya, dan berbeda konsekuensinya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aktivitas tarjih di zaman ini yang dilakukan oleh orang-orang awam dalam beragama atau dalam memahami fikih Maksudnya metode tarjih itu adalah menguatkan satu pendapat dari pendapat-pendapat yang lain Yang dikeluarkan oleh para imatul mustahidin Kemudian diambil yang rajah menurut Fulan, menurut dia, dan dianggap itu yang terkuat Kemudian diamalkan dan yakini Ini dibenarkan atau berusaha untuk membenarkan, memberikan justifikasi kepada aktivitas ini Dengan alasan, dengan alasan bahwasannya para ulama ahli istihad di madhab al-arba'ah sendiri itu Ada aktivitas tarjih juga Ada aktivitas tarjih yang kemudian seperti dalam madhab imam musyafi'i Yang kemudian pendapat yang rajih Yang dirojihkan itu kemudian menjadi pendapat yang muqdamat Pendapat yang dijadikan sandaran Ataupun resmi satu madhab Atau madhab khususnya madhab imam musyafi'i Hal ini tidak dibenarkan Ini saya kira merupakan satu penempatan argumentasi yang tidak pada tempatnya Pertama begini Masalah tarjih madhab dengan tarjih awam saat ini Amalia saat ini Itu berbeda sekali Berbeda pelakunya Berbeda konteksnya Dan berbeda konsekuensinya Kalau tarjih madhab Itu dilakukan oleh para ulama yang punya ahliah Yang punya kompetensi Di bidang itu memang ahli Ya siapa itu? Para ulama ahli istihad Para ulama mustahidin Makanya yang melakukan tarjih itu Para ulama-ulama level mustahid Maka dikenal dalam madhab imam musyafi'i Ada mustahid terjih Mustahid terjih Mustahid yang punya tugas mentarjih Menguatkan pendapat-pendapat yang ada di internal madhab Selevel siapa? Seperti imam an-nawawi rohamu'allahu ta'ala Ada pun kemudian tarjih yang dilakukan saat ini oleh Oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin Itu tarjih pelakunya yang melakukan adalah Bukan ulama Bukan mustahid Tapi awam Awam dalam arti didul mustahid Lawan dari mustahid Itu awam Ini sudah dua hal yang berbeda Yang awam ini tidak punya Hak sebenarnya untuk Mentarjih Akwal ulama mustahidin Mentarjih pendapat-pendapat ulama mustahidin Kenapa? Karena tarjih itu amaliyah istihad Salah satu bentuk amaliyah Ijtihad itu adalah mentarjih Berarti mentarjih itu merupakan satu perkara yang hanya boleh Dan bisa dilakukan oleh para ulama yang punya level sampai level mustahid Karena itu amalan istihad Bentuk salah satu bentuk amal istihad Kenapa? Karena untuk menguatkan satu pendapat itu luar biasa sulit ya Jadi membutuhkan berbagai kemampuan, ilmu, hafalan, dan sebagainya Pemahaman kuait Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang di zaman sekarang Itu tidak bisa Terkecuali yang dimaksud mentarjih Itu cuma sekedar memilih itu lain lagi Kemudian juga nanti akan saya jelaskan ini tambahannya Kemudian dari sisi pelaku Kemudian dari sisi yang kedua adalah konteksnya Konteksnya lain juga Konteksnya mentarjih Yang dilakukan oleh para ulama ahli istihad Seperti dalam madhab imam musyafi'i Ataupun madhab-madhab empat yang lain Ini konteksnya itu Mereka sedang Mencari pendapat yang lebih kuat Di antara akwal para ulama mustahidin Yang ada di internal madhab mereka Ya Jadi maksudnya disitu Konteksnya imam nawawi Kemudian mentarjih akwal di internal madhab syafi'i Tapi kalau sekarang ini Mentarjih itu kan Mencampur adukkan Madhab yang ada Kadang bukan hanya empat madhab Tapi bahkan Di luar empat madhab Madhab wahiri Masih dimasukkan dan lain sebagainya Kemudian semua itu dikumpulkan Dalam satu masalah Pendapatan berbeda Kemudian diteliti Kemudian dirojihkan mana yang kuat Ini sudah lintas madhab Yang sementara Masing-masing madhab itu memiliki Metodologi dan kuaid Berbeda-beda Ya Berbeda-beda Nah itu konteksnya sudah lain Konsekuensinya juga beda Konsekuensinya itu Kalau Pendapat atau terjih Yang dilakukan oleh Ulama mustahidin Terjih madhab Itu memiliki konsekuensi Bahwasannya pendapat yang Beli rojihkan itu Menjadi pendapat muqtamat Dalam arti pendapat itu Muqtabar Ya diakui Kemudian Bisa dijadikan acuan Ya dan parameter Untuk diamalkan Sementara terjih awam itu Tidak bisa Karena Terjih awam itu Terjih yang dilakukan oleh Pihak yang tidak punya Kompetensi untuk itu Tidak punya ahliah Untuk melakukannya Saya dekatkan begini Jika ada orang awam Seperti kita Masyarakat awam Ada dokter spesialis A dan B Orang awam itu Tidak akan bisa Saya pastikan Tidak akan bisa Memberi penilaian Yang Argumentatif Yang bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Mana Antara dokter A dan B Itu yang lebih pinter Lebih hebat Tidak akan bisa Karena awam Tidak pernah Mengenyam pendidikan Medis Punya Punya basic Sama sekali Kemudian harus menilai Mana A dan B Yang lebih pinter Mana pendapat Dokter spesialis A dan B Mana yang lebih kuat Tidak akan bisa Tidak akan bisa Yakin Kalaupun Kemudian Awam itu menentukan Oh dokter spesialis A itu lebih pinter Ya Itu tidak akan bisa Jadi acuan Itu Itu pendapat yang Tidak dihiraukan Sama sekali Bisa dikatakan Wujuduhu keadami Jadi adanya Seperti tidak ada Tidak penting Itu tidak ada harganya Karena tidak dibangun Di atas argumentasi ilmiah Yang bisa dipertanggungjawabkan Beda kalau orang awam Sekedar memilih Kecondongan Itu lain Orang awam Saya Milih dokter A Karena cocok Kalau berubat ke sana Cocok Itu lain Itu hanya pilihan Kecondongan hati Kalau itu Ya silahkan saja Itu Itu Hak 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 dia Ya Mau kita mungkin nanti Punya kecondongan lain Pilih dokter B Juga tidak masalah Cuma Masalah Mentar J Mana Dokter yang lebih pintar Mana yang lebih Argumentasinya lebih kuat Tidak bisa Jadi Harus dibedakan Antara Mentarjih Dengan Terjih ilmiah Dibangun di atas Argumentasi Yang bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Dengan Hanya Kecondongan hati Jadi Jaman yang Bungkulat Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Kalau yang dimasuk Mentarjih Ala awam Itu adalah Hanya Kecondongan hati Kecondongan Jiwa Atau pikiran kita Kepada satu pendapat Ya itu Itu sasa saja Boleh saja Ya Apalagi masih di lingkup Matab yang empat Tidak ada masalah Tapi Seperti ini Tidak bisa dikatakan Tarjih Dalam arti Tarjih Sesuai Istilah para ulama Mustahid Yang sudah kita jelaskan tadi Disini saya tidak Kemudian antipati Kepada Mereka-mereka yang tidak Bermadhab Atau mungkin Menyesatkan mereka Tidak ada sama sekali Jadi ini hanya murni Edukasi ilmiah Penjelasan ilmiah Karena Kita sebagai da'i Menyampaikan ilmu Yang kadang ilmu itu Ya berkesesuaian dengan Kelompok tertentu Kadang juga tidak Tapi kita berusaha Memberikan edukasi Seperti ini Bahwa Metode tarjih itu Cukup Lumayan Berisiko Tarjih awam ya Bukan tarjih matab Tarjih awam itu Berpotensi Untuk melahirkan Orang-orang Yang Tidak punya kompetensi Kemudian dia Melakukan hal-hal Yang bukan wilayahnya Akhirnya orang awam Merasa Tarjih itu mudah Berinteraksi dengan Dalih itu mudah Mengambil kesimpulan hukum Beristihah itu mudah Makanya kemudian Muncul orang-orang awam Yang maaf Terlalu berani Ataupun Terlalu Bergampangan Ya Atau maaf Bahasanya mungkin agak Kerasik Lancang Untuk Melakukan itu Muncul akhirnya Pendapat-pendapat aneh Merendahkan para ulama Ahli istihad Mereka laki-laki Kita laki-laki Mereka manusia biasa Seperti kita Dan kemudian Akhirnya melakukan hal-hal Seperti ini Jaman yang dimulakan Allah SWT Ini sekedar Edukasi Dan sekali lagi Penjelasan kita Dalam masalah Urgensi bermadhab Masalah terjih Dan seperti itu Bukan untuk Menyesatkan Siapapun Bukan untuk Mengadu domba Siapapun Bukan untuk Membenturkan Yang tidak bermadhab Dengan yang bermadhab Ini Murni edukasi ilmiah Tidak ada Niatan Ataupun Rencana Seperti itu Jadi Mohon dipahami Ini Murni Edukasi ilmiah Ya Dan keterangannya Sudah kita sebutkan Tadi Kita tetap Mencintai seluruh Kaum muslimin Baik yang bermadhab Atau tidak bermadhab Ya Semuanya kita Cintai Karena Allah SWT Cuma kita ingin Memberikan hal yang terbaik Kepada kaum muslimin Memberikan arahan yang terbaik Yang paling Afzal Yang paling selamat Yang paling Bisa menjadikan diri kita nanti Berjalan di atas Rel kebenaran Mengikuti para ulama Pendahulu kita Para ulama salaf Karena bermadhab itu Sudah tradisi para ulama Sejak zaman dulu Selama ratusan Berabad-abad Selama ratusan tahun Dari masa ke masa Dan hampir-hampir Tidak ada ulama Yang tidak Bermadhab Dalam arti Iltizam Bi madhabin mu'ayyan Mengikuti madhab Tertentu Dari madhab fikir Yang empat Yang direkomendasikan Oleh para ulama Kita Hanafiah Malikiyah Syafiyah Dan Hanafillah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh